Ah, gak ada rakan kerja kayak begini nih, gak ada. Aku mau tahu kejelasan hubungan kita, Mas. Akhir tahun kita mau menikah, Mas. Kamu tahu kejelasan hubungan kita. Aku sudah gak cinta sama kamu. Beri gak? Udahlah, pergi aja. Hei, gak boleh gitu. Kamu apa? Ya, tenangan saya! Terima kasih. Terima kasih. Jadi pelapor kita itu jauh banget, Bos. Jauh? Jauh banget, beda kota. Oh, oke dari luar kota. Betul banget. Jadi pelapor ini namanya Putri. Dia dari Surabaya. Tapi Bos, dia udah sekitar satu minggu di Jakarta. Oh, udah seminggu di Jakarta? Iya, betul banget. Oke, informasinya dia di Jakarta ngapain? Dia kerja, Bos. Oke, kalau dari Afan sendiri ada informasinya apa, Fan? Jadi kan dia bilangnya itu kerja di laundry tuh. Oke, bilangnya kerja di laundry. Gak di sana ternyata. Ternyata ada di bengkel kerjanya. Oke. Berarti kan ini udah ada perbedaan informasi dari yang diketahui oleh si klien kita. Ya. Dengan kenyataannya yang lu sedidikin ya. Betul. Karena gini aja, Fan, lu ikutin Riko dari bengkel di tempat kerjaannya. Pasti dia di bengkel udah ya? Iya, udah di bengkel. Udah fix di bengkel. Oke, lu ikutin dia, kemana dia pergi. Oke. Dia pulang kemana, ketemu sama siapa aja. Kumpulin informasinya. Semuanya, Bos. Oke. Oke, deh kalau gitu. Sip. Oke. Pulang kita investigasi berarti ya. Oke, siapaan ya? Oke, gue ternyataan ya. Oke. Oke. Gini aja. Kalau misalnya nanti udah lengkap informasinya dari Afan, udah bukti udah cukup lengkap. Iya, Bos. Kamu telepon Putri, klien kita. Oke. Ketemuan sama kita. Oke, oke. Di sini ya. Oke, oke. Oke. Oke, Bos. Kita teh kopi dulu, Bos. Oke, Ghea. Biar relax. Iya dong. Oke, gimana? Afan investigasi udah berarti ya? Udah, Bos. Oke, terus laporan kita udah kamu konteks untuk datang ke sini? Udah. Udah sampai mana coba? Bentar lagi udah sampai, Bos. Aku telepon dulu ya, Bos. Oke, coba telepon. Halo, Kak. Oh, udah di depan. Oke, aku jemput ya. Udah sampai? Oke, jemput-jemput. Oke, oke, oke. Oke, kita lihat. Jadi ternyata pelapor kita udah sampai. Dan nanti kita akan lihat hasil investigasi Afan seperti apa ya. Nah, ini, Bos. Namanya Putri. Oh, iya. Oke. Halo, yes, Putri. Silahkan. Iya. Sini, Kak. Oke. Putri udah swab semua ya? Aman ya, jadi ya? Aman. Oke. Putri, kita udah denger ceritanya dari tim, dari GA juga. Tapi sebetulnya kita pengen denger lebih lengkap lagi dari kamu. Jadi intinya kamu pacaran sama dia udah berapa lama? Udah lima, empat tahun, Mas. Udah empat tahun, jalan kelima tahun. Iya, betul, Mas. Oke. Terus biasanya dia ada kabar? Biasanya dia ada kabar. Iya. Tapi udah dari awal tahun ini dia hilang kontak gitu loh, Mas. Oke. Jadi kamu tuh tinggalin Surabaya sama dia tadinya? Iya, betul. Sama orang tuanya juga. Orang tuanya dia. Terus dia ke Jakarta? Iya, betul. Saya sama dia itu udah tunangan gitu loh, Mas. Oke, udah tunangan. Iya, betul. Terus dia ke Jakarta tuh ngapain setelah kamu? Dia ke Jakarta itu untuk kerja, Mas. Jadi dia ke Jakarta dibawa sama Bume. Bume itu tetangga saya. Oke. Bume itu udah tau kalau saya tunangan sama dia. Lalu Bume itu mau bantuin gitu loh, Mas. Bantuin dia bawa ke Jakarta buat kerja di sini? Iya, betul. Tahu kamu kerjanya laundry katanya? Iya, betul banget, Mas. Oke. Biasanya selalu udah kabar? Iya, betul. Ngirimin duit selalu? Iya, kirim uang, selalu telepon. Cuma semenjak awal tahun ini dia jadi susah dihubungin. Padahal ibunya itu rindu, Mas. Sama lagi sakit di kampung gitu loh, Mas. Oke, jadi ibu kandungnya sendiri juga gak dikabarin, Mas. Iya, betul banget, Mas. Iya, makanya saya beraniin diri buat ke Jakarta gitu, Mas. Udah seminggu ini saya udah ke Jakarta. Terus saya kemarin itu, sebelum ketemu sama Mas, udah pergi ke kosannya. Iya, katanya udah seminggu di Jakarta ya? Terus, gak tau kenapa, Mas Riko itu berubah, Mas. Oke, apa perubahannya? Aku disuruh pulang kampung, dia ngasih aku uang, terus aku disuruh dijorokin, Mas. Sampai luka kayak gini, Mas. Ini kaki kamu lebam gini kenapa? Dijorokin sama dia? Bener banget, Mas. Ya, akhirnya aku pulang. Setelah itu aku beri kemudian datang lagi ke kosannya dia. Tapi kosannya malah kosong, Mas. Akhirnya aku samperinlah dia ke alamat yang dia kasih ke tempat laundry. Samper kerjanya? Iya, betul. Tapi ternyata dia, gak ada, ternyata alamat itu pasu. Oh, alamat pasu? Iya. Oke, jadi sekarang intinya dia memberikan alamat tempat kerjaan pasu? Iya, betul, Bang. Makanya aku kesini minta tolong sama tim Jangan Putus Dulu untuk bantuin aku nemuin Mas Riko. Oke, jadi ibunya lagi sakit ya? Kamu bilang ke Riko, ibunya lagi sakit? Kemarin belum sempat. Belum sempat, udah keburu diusin. Karena saya keburu diusin dan di jorokin, Mas. Jangan khawatir, karena emang di Jangan Putus Dulu ini kita akan berusaha untuk membantu kamu. Kita cari akar masalahnya di mana. Oke, sekarang kita lihat. Sebetulnya, Afan, tim kita udah melakukan investigasi kemarin ya, Gaya? Iya, betul banget, Mas. Kita langsung lihat aja. Kita setel ya. Investigasi dari ke Afan. Setel play. Oke, berdasarkan laporannya pelapor kita, si Putri. Ini pacarnya ini kerja di laundry, katanya. Tapi nyatanya dia kerja di bengkel. Bayangin dari situ aja udah bohong. Sebenernya gak masalah yang mau kerja di mana aja. Tapi jangan bohong lah. Apalagi pelapor kita ini udah jauh-jauh dari Surabaya. Nah, ini dia. Makanya gue investigasi langsung ke bengkelnya sekarang nih. Let's go deh pokoknya kita lihat kesehariannya deh kayak gimana. Oke, di depan sana itu bengkelnya Riko. Tempatnya Riko kerja. Sesuai dengan lokasi yang gue dikirimin nih. Nah, tapi gimana cara masuknya ya? Gimana cara masuknya nih? Oh, iya, iya. Pro-pro ada masalahnya mobil ini ya. Karena kameramen di dalam aja ya. Tapi jangan banyak pergerakan ya. Yaudah, Pak. Masuk aja, Pak. Biar masalahnya, Pak. Bilangnya, nanti gue mobil ini ada... Oh, kayak apa gitu alasan gue ya, kan? Bapak yang tau nih. Udah Rikonya ada sih. Oh, iya, iya. Oh, itu, itu, itu. Iya, bener, bener, bener. Itu Rikonya, itu, itu. Itu Rikonya. Loh, kenapa dia di bengkel ya, Mas? Setahu kamu di laundry, kan? Iya, setahu aku di laundry dia, Mas, kerjanya. Tapi ini faktanya begini. Ini faktanya, ya? Kok bisa, Mas? Berarti, Bu May selama ini bohong ya sama saya. Karena Bu May setahu kamu bawa Riko ke Jakarta untuk kerja di laun beca abangnya dia. Iya, betul banget. Siang, Pak. Pak, mobil saya tuh, Pak, kayaknya ada yang ngobop-ngobop gitu deh. Soalnya, iya, mobil bisa, Pak, ya. Ya, bisa jadi sih, Pak. Bisa jadi, kayaknya. Tadi pagi di starter, gak mau, Pak. Loh, dia sama perempuan itu siapa, ya, Mas? Oke, kamu gak kenal perempuan ini? Enggak. Enggak kenal sama sekali? Enggak, sama sekali, Mas. Lalu, jangan lupa saja, kan? Iya. Kamu gak akan kesini juga? Hah? Ngapain? Aku mau tahu kejelasan hubungan kita, Mas. Akhir tahun kita mau menikah, Mas. Kamu tahu kejelasan hubungan kita. Aku sudah gak cinta sama kamu. Berhenti, Kak. Kamu harus jelasin. Eh, itu kan, cewek tadi, itu katanya anak bos ini. Itu tadi, cewek itu katanya anak bos ini, nih. Eh, wah, ini kok. Ini, ini mah di luar dari yang temenan biasa, ya, ini kayak perhatian gitu, gak sih? Lo lihat, kan? Tuh, kerekam, kan? Tuh, tuh, senyum-senyum. Ah, gak ada rekan kerja kayak begini, nih. Gak ada. Ini, bentar. Ini lagarnya, bawa-bawa tas kayak mau pergi, deh. Iya gak? Iya, gak sih? Iya, gak sih? Iya, sih. Gue, gue pikirnya nih mau pergi. Oke. Ah, ceweknya pergi. Berikutnya kemana? Ceweknya tadi keluar, ceweknya tadi keluar, kan? Iya, iya, iya. Ikutin, ikutin. Ceweknya, cewek, cewek. Ceweknya kemana? Gue penasaran. Anak bos bengkelnya tuh kemana? Yang mana, kan? Cuk, cuk, cuk. Nah. Enggak, gak, gak. Ini dia. Cuk, cuk, cuk. Iya, kan? Cuk, cuk. Bentar, bentar. Ini nunggu siapa, nih? Ini nunggu siapa, nih? Ini dia nunggu siapa? Bentar, ini dia nunggu siapa, nih, di luar. Di pinggir jalan gini. Eh, ini mobil berhenti. Ini mobil berhenti. Ceweknya masuk, dong? Iya, iya. Ini mobil yang di bengkel tadi. Bentar, bentar. Bentar, warna merah. Iya, dong. Bisa jadi, kok. Bisa jadi, bisa jadi. Miri, kok. Apa lagi, Pak? Ikutin, Pak. Ikutin, Pak. Oke. Jangan lepas, ya, Pak. Jangan lepas, Pak. Wah. Belok kanan, Pak. Oke, ini kan kayak jam pulang kerjanya Riko long jam ini, ya. Dan gue penasaran. Mereka mau kemana berdua, nih? Karyawan sama anaknya bos. Dua-duaan lagi. Satu mobil lagi. Dan gue juga baru kali ini, ya, ngeliat karyawan sama anak bos. Dan harusnya, kan, kalau memang anaknya bos duduknya di belakang, dong. Cewek ini duduknya di depan-depanan, gitu, loh. Kayak ada something, gitu, yang harus dibongkar dari si Riko. Ini rumah siapa, nih? Ini rumah siapa, nih? Wah, kaya, sih, nih. Wah, bentar, bentar. Gue gak beraniin ada kesimpulan, cuma gue akhirnya kebaca, nih. Riko, nih, deketin anak bosnya kenapa. Iya, kan? Rumahnya segede gini juga. Pintu, Pak. Makanya. Sampai nutut pintu. Aku gak kenalin anaknya Bume? Enggak kenal sama sekali, loh, Mas. Karena memang anaknya gak pernah ada di kampung, gitu, loh, Mas. Udah, Mbak, jangan agak ketinggian dulu. Mending kita langsung tanyain aja sama Faye-nya. Oh, iya, Bos. Tadi juga memang tim kita udah hubungin Faye untuk klarifikasi. Dan aku juga udah share lokasi untuk dia datang ke sini. Kenapa? Ini sekarang ada, Mbak, Faye-nya. Ada. Anaknya Bume. Nah, Bos, Faye kayaknya udah nyampe. Coba, kamu jemput cepet, ya. Kamu ya, Mbak? Iya, pakai gini. Kita, 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 kita ngobrol dulu, nih. Kita fair-fairan aja, ya. Mbak Faye, Mbak Faye, ya? Mbak Ghea, ya? Iya, betul, aku Ghea. Halo. Mbak, ini kok ada kamera kayak gini buat apa, ya? Oh, mungkin lebih lanjut. Aku jelasin di atas aja, ya. Oke, di atas, ya. Yuk. Kamu siap gak? Andai kata ternyata nanti yang si... Faye ini datang ke sini, ternyata misalnya seburuk-buruknya dia udah menikah sama Riko, kah? Atau dia pacaran, kah? Atau apa? Oh, siap gak? Ya, gak siap lah, Mas. Kita berharap sih gak ada apa-apa. Bos, ini dia, Faye. Iya, oke. Faye, ini Bos. Bos Tia, ini. Iya, oke. Faye? Apa? Faye bingung ya, ada kamera-kamera di sini, ya? Ini ada apa ya, Mas? Oke, gini, gini. Kamu gak terpanik. Ini, ini kita dari Jangan Putus Dulu. Iya. Sebelumnya saya mau tanya, kamu bener, Faye? Anaknya ibu me? Iya, bener. Emang kenapa? Ada urusan apa sama ibu saya? Mbak, mbak sebenarnya ada hubungan apa sama Mas Riko? Tunangan saya, mbak. Mas Riko? Tunangannya mbak? Iya, dia tunang saya. Mas Riko, saya tetangga Ibu May juga di Surabaya lho, mbak. Ibu May tahu kalau saya itu tunangannya Mas Riko, mbak. Tapi Riko juga gak pernah cerita apa-apa, gak pernah bilang. Oke. Bahkan siapa caranya, enggak. Emang hubungannya Riko sama kamu jadi gak ada lebih dari buat sama... Iya. Ini jauh-jauh dari kampung lho, mbak, dari Surabaya juga. Lagian ibu saya tinggal di Surabaya itu di kotanya lah, bukan di kampung. Lho, maksudnya mbak apa ya? Kok ngomongnya kayak gitu? Ya, itu faktanya. Mbak, lagian kayaknya gak penting juga deh saya dari sini. Saya pergi aja ya. Lho, lagian ini juga ngapain sih? Mbaknya saya gak kenal siapa, dari kampung juga. Pura-pura kenal sama ibu saya. Lho, dengan kamu begini, sudah jadi curiga nih. Ada apa kamu dengan Riko? Udah, saya pergi jadi, mbak. Tolong jelasin dulu lah, mbak. Mbak, ada hubungan apa lho, mbak? Dari tadi kan udah saya jelasin. Gak ada hubungan apa-apa ya? Gak ada. Tumpun bos sama bawahan? Iya. Gak bos, mending. Kok banyak ya ya? Mbak, tenang dulu. Sabar dulu bentar. Aku punya VP, bos. Kita lihat bareng-bareng. Duduk dulu. Gue penasaran banget mereka berduanya ngomongin apa gitu kan. Ah, ini keluar lagi mereka. Mereka keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi. Pegangan tangan ya? Pegangan tangan ya? Gila! Wah, bukan karyawan sama bos lagi sih ini. Duduk depan ya? Duduk depan. Kayaknya duduk depan kan? Duduk depan kan? Nah, mereka mau pergi lagi nih kayaknya. Gak, 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 gak. Oh, mereka mau keluar lagi. Mereka mau keluar lagi, fix. Kita ikut lagi ya, pak. Oke. Rajin ya, Rico nih ya. Rajin pegangan tangan. Bukain, rajin bukain gerbang. Rajin selingkuh nih kayaknya nih. Put, Rico-nya rajin selingkuh put. Nah, sekarang. Dan sekarang nih kita mau ikutin. Gue gak tau mereka mau kemana lagi nih sekarang. Jadi kita ikutin aja. Oke, oke. Mereka kemana nih? Mereka kemana nih? Kayak kafe gak sih? Kayak kafe gak sih? Iya ada kerobak-kerobak minuman gitu kan. Oke. Oke. Eh, gak ini udah fix lah. Dipegangan dong, dipegangan dong. Kan? Udah ketangkep basah lah ini. Ini apa mbak buktinya? Kok ada saya? Katanya mbak gak deket sama Rico. Ini pasti mbak kalian nyuruh-nyuruh. Ini semua buat ngakam saya, iya kan? Enggak. Dia ngelapor ke kita. Kita yang menginvestikasi ini. Dan kita menemukan ini kan gak sengaja. Tapi ini kamu kan? Iya, iya. Itu saya. Tapi ya kan gak ada salahnya. Kita lanjutin lagi di dalam ya. Gak ada yang salah juga dengan yang aku lakuin loh, mbak. Coba. Aduh. Uh, mesra-nya. Aduh, Putri. Lo mending gak usah ngeliat sih. Gue gak tega tapi lo. Aduh. Lo pernah diginiin gak sih, Put? Put? Kalah mesra, Put. Kayaknya, Put. Lo, ini apa mbak? Mesra-mesraan kayak gitu. Gak ada loh, mbak. Kalau untuk bos sama karyawan. Berduaan mesra-mesraan. Jelasin sih. Jelasin, mbak. Jelasin juga gak spesial. Gak kayak gini kok kelihatannya. Gak kayak gini. Gak kayak gini. Ini udah ada buktinya loh, mbak. Saya sama Rico itu. Ya, deket. Cuman, ya gak kayak gini. Maksudnya tuh gak deket. Gak kayak gini gimana, mbak. Mas, Rico ini udah saya anggap sebagai kakak saya sendiri. Tadi, bos sama bawah. Ya, iya. Maksudnya, dia ini tuh karyawan kesayangannya mama saya. Jadi, saya juga deket sama dia. Mama saya percaya. Kalau misalkan Rico ini tuh baik gitu loh. Buat ngejagain saya. Ya, makanya. Saya juga percaya juga sama Rico. Kalau misalkan dia bisa ngejagain saya gitu. Makanya kita deket. Cuman, sebagai temen aja. Ini informasi aja nih buat kalian berdua ya. Ya. Sebetulnya nih Ghea, disini juga sudah mencoba mendekati. Bukan mendekati apa ya. Ya, ada kontak dengan Rico. Gimana sih, Ghea? Jadi bisa cerita nolanya. Ngapain? Gak ada maksud apa-apa, mbak. Loh, kamu kenapa cemburu? Iya. Gak jadi, mbak yang saya buat. Saya kan nanya. Gak ada apa-apa. Gak ada hubungan kontak sama Rico. Ya, tapi kenapa mbak yang saya buat? Nah, ini udah jelas-jelas tadi kamu refleks loh itu. Kamu cemburu loh. Oke, bos. Ya, langsung telepon aja ya. Telepon ya. Kalian denger ya. Oke. Oke, kalian jangan risik nih ya. Iya, halo, mbak Gea. Mas Rico, lagi apa? Ini biasa lagi di bengkel. Gimana, mbak? Lagi sibuk gak? Hmm, iya mbak. Lagi sibuk banget. Angat banyak karampak. Aduh, gimana ya? Soalnya mobil aku mogok nih. Bisa samperin aku gak untuk benerin. Aku bingung, soalnya aku sendirian. Oh, mogok lagi mbak. Oh, bukannya ini kapan, mbak? Nanti aku share lokasi deh ke kamu ya. Kayak biasa aku selalu share lokasi kan lewat WhatsApp. Iya, tapi kalau sekarang kayaknya gak bisa deh mbak. Gak bisa. Ya, terus gimana dong? Iya mbak dadakan juga. Ini lagi ditungguin juga ini. Gara banyak-banyak mbak. Oh gitu ya. Yaudah deh kalau mas Rico bisa. Nanti kabarin aku ya. Nanti aku share lokasi. Aku tunggu loh di sini, mas. Iya, soalnya aku bingung. Bingung banget nih. Oh iya. Iya. Biasanya kan aku minta tolong sama mas aja. Iya, iya. Oke mbak. Oke mbak nanti saya kabarin ya. Saya kabarin ya. Oke, oke. Makasih ya mas Rico. Iya. Jangan lupa makan mas. Terima kasih. Iya, iya. Iya. Oke. Oke, bye-bye. Kok mbaknya goda-godain gak sering? Loh ini emang ini maksudnya kan kita coba ingin ke tes nih pengen tau dia gimana. Iya gitu. Ini profesional bukan ada apa-apa. Dia gak ada apa-apa. Emang dia tuh sibuk. Saya bilang juga apa mbak. Dia gak bakalan bisa. Nih, bentar-bentar. Dia lagi typing. Mana kamu kan udah goda-godain kayak begitu tapi dia gak mau dateng ya? Ya gak mungkin lah mas. Dia itu tuh setia. Mbak tau apa mbak. Sampai ke situnya aja mbak tau. Setia? Kok lo yang ngomong setia? Mbak siapanya? Iya maksudnya setia dalam pekerjaannya. Dia gak mungkin ngambil kerjaan di luar bengkel lah mas. Oke, gue gak tau nih lo ngelak apa enggak nih. Cuman sekarang gini deh. Lo bisa ngomong setia tuh tadi yakin setia dalam pekerjaan bukan setia yang lain. Iya. Maksudnya setia dalam pekerjaannya. Sekarang gini deh. Lo bungin dia coba. Lo kan bos bengkelnya. Coba. Lo bilang aja. Tadi ada temen saya. Ada orang WhatsApp saya minta tolong. Tolong dibantu coba keluar bengkel itu. Enggak lah mas. Ngapain? Lo enggak. Kita pengen ngetes. Dia tuh gimana. Enggak lah. Saya gak mau. Kenapa gak mau? Jadi saya kolong aja lah. Mas. Jangan dulu dong mbak. Ini dari tadi disini tuh gak jelas tau gak? Penting juga. Selasain dulu mbak. Disini mbak. Ya enggak. Bos, maaf bos. Ini. Saya jadinya bisa satu jam lagi. Saya kesana ya mbak. Nah tuh. Lo bilang apa tadi coba. Ini bukan saya ngetik. Ini mas Riko. Pasti mbaknya gak ada-gada nih. Itu dia penirik. Oke sekarang gini aja. Kan sejam lagi dibilang mau kesini kan? Sejam lagi mau kesini. Sejam lagi mau kesini. Lo siap-siap. Sekarang lo kesana. Kameranya ada ikut ke ya. Yo duduk. Duduk. Kamu jangan ngomong apa-apa sama Iko ya. Iya mas. Mas Riko dimana? A'ah. Dimana dimana nih. Aku samperin kamu ya. Hei. Nah. Oke. Oke. Itu. Mas Riko. Mas Riko. Aduh maaf ya. Aku ngerepotin kamu. Iya makanya. Maaf ya tadi. Kabar. Baik. Nunggu lama ya. Saya lagi gak ada kerjaan tadi. Iya makasih ya. Tapi makasih banget loh. Kamu udah nyempetin. Saya mau tanya sama kamu. Enggak. Kalau untuk kerja di luar bengkel. Harus dengan persetujuan bengkel. Iya benar. Tapi harus persetujuan kamu. Atau manajer di bengkel bisa? Harus persetujuan saya juga. Oke. Berarti kamu gak ada. Iya makanya ini. Kok kayak gini? Ini lah. Kenapa jadi mbaknya yang saya. Kenapa? Oke kamu mendingin liat dulu. Seharusnya saya yang marah mbak. Kamu layanin dulu ada keributan sini. Saya juga berhak. Ini varian saya. Duduk dulu mbak. Duduk tenang dulu tuh. Oke oke oke. Lo handle dulu ya. Ini ada keributan sebentar. Oke oke. Eh ini mobilnya. Kenapa emang mbak? Gak tau nih. Iya gak tau. Aku juga bingung. Kamu gak bisa jalan? Iya aku tadi jalan. Tapi kayak mogok-mogok gitu berhenti-berhenti gitu. Coba mas cek sendiri deh. Aku soalnya gak ngerti. Cek dulu ya. Iya 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 boleh kok. Nah. Wah ini masih banyak mbak. Iya tapi aku gak tau deh. Kenapa dia berhenti-berhenti kayak gitu. Bentar ya. Coba. Mas nyet ya. Ini kenyalahnya kayak macet-macet gitu. Iya tadi aku nyetir kan. Tiba-tiba aja gitu. Kayak dia tuh berhenti-berhenti gitu. Aku gak tau kenapa. Karena aku juga gak ngerti. Gak apa-apa ya. Ijin ya. Mohon izin ya. Jangan mbak. Jangan wawah-wawah. Coba dulu ya. Oke oke. Tuh kan mas. Dia gak tergoda juga kan. Dia tuh emang baik. Tunggu dulu. Mungkin kan baru-baru ketemu. Ya mungkin emang bersyukur emang dia baik. Tapi kenapa kamu yang sewot ya. Harusnya nanti ya yang. Ya kalau misalkan dia nyamperin si mbak Ghea itu. Ghea jadi gak kerja dong mas. Di bengkel saya. Iya tapi kenapa mbaknya berlebihan. Oke kita lihat lagi. Ya saya bosnya. Saya berhak juga marah dong. Saya yang harusnya marah mbak. Oke oke oke. Tuh coba. Sekarang pokoknya anggap aja lu pancing dia. Supaya. Apa kayak tangan kamu pura-pura kesentuh. Ketangan dia apa gimana. Gak boleh disusah kayak gitu-gitu deh mas. Kita kan ngetes. Iya tapi gak usah berlebihan kayak gitu kan mbak. Cukur-cukur emang dia enggak tergoda. Iya duduk dulu. Mbak gak usah berlebihan marahnya. Oke oke oke. Di sini yang harus marah itu saya mbak. Saya itu tuh nenangannya. Duduk dulu duduk dulu duduk dulu duduk dulu duduk dulu duduk dulu. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Jangan langsung tidak pelan. Iya iya. Pelan-pelan ya. Maju. Oke. Sini mas. Aku bantu ya. Aduh. Aduh mbak udah jangan. Nanti kotor tangannya jangan. Gak apa. Gak apa-apa tangan saya yang kosong. Gak apa. Itu tuh itu. Tadi kena hitam. Wah jangan mbak. Gak enak saya. Enggak itu kena hitam. Aku juga gak enak juga. Udah bisa? Iya. Nih mbak. Tentang ya. Iya. Kamu gak lihat. Ini gak apa-apa. Ini. Terus. Yang ini. Kalau ini udah ke-back. Aduh. Aduh. Ya elah. Gelo sampe kena. Nanda Gege bilang. Aduh tangan saya panas mas. Ini gimana? Gak usah kayak gitu deh. Ini emang gak senajar. Ini berlebihan banget deh. Gak senajar. Gak senajar enak. Gak senajar enak. Gak senajar enak. Gak senajar enak. Lo bilang. Aduh. Sebetulnya saya baru belajar. Baru belajar bawa mobil mas. Saya masih belum bisa. Bisa anterin saya pulang gak mas? Aduh pak. Udah bilang. Panas bangun. Jangan pak. Gak apa-apa ya. Oh gak apa-apa. Gak apa-apa. Cuman panas aja kok. Nanti gak gak. Biar saja yang pegang ya. Gak apa-apa kan? Panas. Aduh. Aduh gimana ini. Aduh aku bingung. Saya yang si panas-panas gak apa-apa. Saya disini. Lagi cek. Masa ya. Tapi aku bingung. Aku juga belum lancar nyetir. Terus aku pulang sama siapa. Pacar aku juga kesel banget. Gak bisa kesini. Bisa anterin aku pulang gak? Please. Saya gak bisa kok. Saya dekerjaan lagi. Gak bisa. Terus gimana? Aduh. Tolong banget dong. Mas. Orang kelangga? Iya orang kelangga. Aku kan di Bandung. Aku disini sendirian. Aku ke dashboard bentar. Oh. Iya mbak. Nah ini tisunya boleh diambilin gak? Iya. Tapi tangan aku masih panas tuh. Lihat deh. Mbak Tia tadi gak kurang hati hati. Boleh diirin gak? Maafin mbak. Gak salah itu mbak. Boleh di... Itu gak. Aku gak ngerti gimana caranya. Ntar kau melupuh gimana. Maaf ya mbak. Maaf mbak. Iya gak apa-apa kok. Mbak. Ya mbak. Mas saya berpilang ke timbak. Neng aja gak apa-apa kok. Oke oke. Sekarang kamu tanya deh. Mas punya pacar gak sih? Nah kita lihat nih ya. Iya kita lihat ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong. Mas Liko kesini gak ada yang marah kan? Orang Mas Liko gak ada pacar kan? Oh. Atau? Enggak. Saya masih bujang kok mbak. Masih bujang benar nih. Siapa yang mau... Nah. Loh kok dia gak ngaku. Kok dia gak ngaku sih? Loh kok gak ngaku gimana? Gak ngaku gimana? Ya kenapa dia gak ngaku? Emang pacar-pacar nis tau kamu siapa? Siapanya. Ya bukan kayak gitu. Cuman kenapa dia gak ngaku aja? Udah deh saya telepon aja deh. Oke. Oke. Gege kamu tetap dalam mobil ya? Tetap dalam mobil ya? Gege gak diangkat. Lo tanya Gege. Telepon dari siapa mas? Angkat aja. Mas siapa itu kok gak diangkat teleponnya? Oh enggak kok mbak. Ini cuman temen kok. Bukan pacar kan? Bukan. Gege gak diangkat. Pernah ini dari bosnya loh. Oke. Mbak maaf. Oke. Oke oke. Ternyata gampang banget kalau sama kamu. Mbak. Iya gak apa-apa. Itu mbaknya gak usah disuruh cintil-cintil kayak gitu deh. Gege lo tanya. Emang kriteria cewek idaman mas kayak apa sih? Pengen tau aja sih gitu. Ya jelas bukan kayak dia lah. Bukan kayak dia juga. Loh kok kamu yang marah? Cantik banget mbaknya. Lah emang cantik. Ngaca dong. Oke oke. Lu cantik tapi pelakor lho mbak. Eh maksud lu apa ngatain gue pelakor? Lu duduk gue. Hah? Oke oke. Ya kalau mbak gak ada hubungan apa-apa sama mas Riko. Harusnya mbak gak usah marah berlebih. Mau dilanjutin apa enggak? Mau dilanjutin apa enggak? Gak usah. Kenapa gak usah? Udah kita langsung ke sana aja. Langsung ke sana. Gege gak 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 gak. Maaf ya. Ini gara-gara aku juga. Gak apa-apa ini mbak. Gak apa-apa ini gara-gara aku. Enggak gak apa-apa. Makasih lo mbak ya. Tapi naik mobilnya. Iya. Ini ngomongnya sendirian. Iya sendirian. Makanya itu aku tadi minta diantrin sama Mas Riko. Tapi Mas Riko janji ya bakal ajarin aku nyetir. Ya pasti. Janji. Mas Riko sama Mbaknya pasti sehat. Bener. Iya. Bener. Janji kau misalkan bohong nanti aku doain Mas Bisulan. Oh jangan gitu dong. Riko. Oh jadi kayak gini ya Kakon. Kamu di belakang aku. Kamu biar kamu banyak kerjaan di bengkel. Kamu malah berdua sama cewek. Jujur di mbak yang sawut. Mbak ada hubungan apa sama Mas Riko. Kamu gak ada apa-apa. Nih dari tadi saya udah curiga sama kamu loh. Mas ada hubungan apa sama Mas Riko. Oke Riko jelasin. Kamu kenal dengan dia gak? Iya. Kamu? Jawab mas. Jawab mas. Nah siapa? Kamu tahu gak ibu kamu sakit? Tegel sama Mas. Kayak gak ngerti. Sekarang malah ini coklat ini belum terjawab. Hubungan kamu sama dia apa Riko. Kamu kenapa? Iya tenangnya saya. Siapa ini siapa kamu? Tau Mas ini putri. Siapa kamu? Siapa? Nah. Iya putri. Putri siapanya kamu? Tau. Oke. Tau selesai apa ini kamu? Ngelaguin hal yang gangga di Jakarta. Kamu ngapain disini? Ngapain? Ya kamu yang ngapain disini berduaan sama cewek. Enak ya? Oke ini siapa? Ini. Nah yuk siapa? Nah. Enggak jawab dulu Mas Riko. Mas Riko jawab dulu. Ini siapa? Coba jelasin. Jawab mas jawab hubungan kita apa. Aku ke Jakarta nyamberin kamu. Untuk bantu ibu kamu. Nggak bukannya tapi ini kok bisa gini. Enggak udah pokoknya jelasin aja. Oke ini gea itu sebetulnya emang bagian dari tim kita. Oke kenapa kita ada disini? Karena putri ini mencari informasi tentang kamu. Dia jauh-jauh dari Sulawabaya. Kamu menghilang dari awal tahun kemarin udah nggak ada kabar. Iya. Iya kerja di laundry bilangnya kan. Terus ya ini siapa? Kamu nggak ngejelasin. Ini temen di Jakarta. Temen, kamu bilang temen. Kamu nggak mau ngakuin. Kamu bilang temen. Selama ini kita bareng-bareng terus loh. Aku nggak peduli ya. Ini mau di mana? Aku nggak suka ngacau kayak gitu. Oke oke. Oke oke sekarang kita ke dolar. Mas bersedia nggak ikut kita ke dolar? Mas pengen masalah ini selesai apa nggak? Iya. Iya nggak keberatan kan? Nggak keberatan kan? Oke ini mas mau nyelesaikan masalah ini kan? Oke gimana ikut kita ke dalam? Bersedia apa nggak? Nggak berasa terpaksa ya? Nggak mas. Ya oke ini mas sendiri bersedia ya? Yaudah kita ke dalam kita selesaikan. Tujuan kita disini justru ingin menyelesaikan masalah. Tolong nong titip mobilnya ya guys. Oke kita masuk ke dalam. Putri siapa kamu? Kenal nggak? Kenal mas. Oke. Dia dari Surabaya. Oke saya nggak nanya kenal apa nggak dari Surabaya dari mana kini siapa kamu? Iya. Mas kenapa harus keluar gapan sih mas? Mas tinggal jawab loh mas. Iya kamu duduk dulu. Duduk dulu. Tenang dulu dong disini. Kenapa mas suruh aku tenang terus? Karena aku udah bilang sama kamu. Kamu ngapain kesini juga? Hah? Ngapain? Aku mau tahu kejelasan hubungan kita mas. Akhir tahun kita mau menikah mas. Kamu tahu kejelasan hubungan kita. Aku sudah nggak cinta sama kamu. Aku sudah lah cinta sama kamu. Beli nggak? Kamu harus jelasin. Gimana kejelasannya? Kamu nggak tahu kalau ibu kamu juga sakit di kampung. Kamu tahu nggak ibu kamu sakit? Tegak kamu mas. Nggak ngerti. Karena udah lama nggak ngambarin juga sih bom. Jadi ya... Udahlah kamu. Kamu menurut pulang lagi ya Didit. Ini semua gara-gara bumai. Loh kok jadi bawa-bawa ibu saya sih? Oke. Oke sekarang hubungan. Oke. Sekarang masalahnya. Riko ini pergi ke Jakarta. Karena diajak sama ibu kamu. Dan dijanjiin bilang mau dibantu ya kan? Mau kerja di laundry-nya. Sekarang malah ini. Coba ini belum terjawab hubungan kamu sama dia apa itu? Ini memang teman deket. Teman deket apa pacar? Teman deket apaan sih? Tuh. Pacar Mas Uya. Nah. Kamu jelasin. Kita tuh udah pernah ngapain aja. Jelasin. Yang dimaksud dia ngapain aja itu? Ngapain? Yang menurut embang ngapain aja? Oke sekarang saya tanya. Kamu pacaran berdua? Iya pacaran? Iya. Oke. Sekarang Bu May tau gak? Mama kamu tau gak kalau dia udah pacaran? Kok jadi bobo ibu saya sih? Saya cuma nanya. Tanya coba. Iya. Karena dia ke Jakarta kan. Tadinya dibantu. Mau kerja sama ibu kamu. Tahu gak kalau. Kamu pacaran sama anaknya Bu May. Tahu gak? Tahu apa gak? Enggak. Enggak tau. Yakin. Sudah Fee. Sekarang. Kita jujur aja. Nah emang benernya. Iya. Enggak jelas kayak gitu dong. Udah lah pergi aja. Hei. Enggak boleh gitu. Kamu apa? Ya tenangnya saya. Tenang. Tenang dulu dong. Jangan emosi. Nih maksudnya. Kamu jangan kayak gitu ya. Kamu kan tau sendiri. Mama gak suka. Mama gak suka apa. Ah kebetulan. Ya udah sekarang. Jadi intinya adalah. Kenapa nih? Mama kamu gak suka apa nih? Tadi aku sempet kirim nomor. Oh iya tadi kamu kirim nomor-nomor bumi ya? Coba di telepon. Ada kan? Ini maksudnya. Nampak ya? Biar saya tau kejelasannya itu kayak gimana gitu. Oh jadi bawa-bawa ibu saya sih. Oke 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 oke. Kejar kejar kejar. Kejar 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 kejar. Halo halo. Ya gak bisa kayak gitu loh. Iya ini saya dari Uyakuya. Faye anak ibu kan. Ya enggak kayak dia bukan apa-apa bu. Ibu tenang aja. Ibu gak usah panik. Justru ada yang mau kita selesaikan. Hubungan dengan anak ibu Faye. Dan ibu kenal juga sama Riko kan. Kita dilakukan baik-baik deh. Iya. Aku juga jangan begitu deh. Iya bu. Saya share log alamatnya. Ibu segera datang ke sini bu ya. Bisa dia mau kan baik-baik. Iya segera datang ke sini bu. Oke bu. Iya. Iya gak 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 ada apa-apa. Aman tuh aman bu. Aman. Ya gak ada apa-apa. Cuman ini perlu kejelasan dari sini ya. Demi anak ibu juga. Iya oke bu. Ya saya share log sekarang bu. Ya maaf ya ya. Makasih bu. Oke ini. Gimana bos? Ibu kamu. Ibu kamu menuju ke sini. Sini ayo ke sini. Ibu kamu menuju ke sini. Ya udah gimana lah. Tunggu aja sabar nih. Ntar lagi pasti datang. Oh udah datang. Jemput deh. Jemput. 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 Nah oke. Kamu mau tanggung jawab? Ya udah Fie. Biar terserahkan semuanya di sini. Biar jelas semuanya. Ya tapi kan kamu tahu sendiri. Tadi saya yang telfon. Iya. Iya. Fie. Riko. Kenapa yang kalian di sini? Kamu gak usah. Kok sok peduli deh sama aku. Kenapa ibu malah deketin Riko sama anak ibu? Acara sama anak ibu. Putri kapan kamu dari Surabaya? Ibu gak usah sok peduli deh sama aku. Ibu jelas-jelas tahu kalau aku udah tunangan sama Riko. Kenapa ibu malah deketin Riko sama anak ibu? Ngomong jangan sembarangan ya. Tunggu tunggu Fie. Oke. Ibu gak tahu soal yang ini? Kalau menjelaskan sama saya Mas Uya. Ada masalah apa sama anak saya Mas Uya? Ibu gak tahu kalau Fie sama... Mas udah deh Mas udah gak usah kayak gitu. Kalau misalnya mbaknya gak ada, tervejirasi sama anak-anak apa? Kamu gak lingung nih. Gak ada apa-apaan. Gak, bisa diam gak sih? Putri diam, putri diam, tenang. Riko yang ngomong, Riko yang ngomong. Riko silahkan ngomong sama Tante. Iya kan kamu tahu sendiri, kamu gak bakal suka. Gini, ibu. Riko sebenarnya sebelumnya minta maaf. Riko, pacaran sama anak ibu. Apa? Enggak. Ini gak benar? Fie? Kamu bilang sama Mama. Benar gak ini? Fie? Kamu? Kamu udah ngecewain aku? Hah? Kamu tuh saya bawa kesini ke Jakarta untuk kerja, tahu gak? Bukan pacaran sama anak saya. Gimana sih kamu? Hah? Kamu tahu gak? Fera itu udah saya jodohin sama anak orang kaya. Sama Kevin, dia orang baik. Mama, Mama tuh gak usah ngomongin Kevin. Fie, gimana sama Kevin? Apa sih kurangnya dia, Fie? Dia anak orang kaya. Baik. Mama mikirnya cuma kaya, kaya, kaya doang. Mama tahu gak selama ini dia kayak gimana sama aku? Dia selama ini selalu baik di depan Mama. Tapi Mama lihat dong. Tapi dia tuh selalu baik, Fie. Kenapa? Kenapa? Ada apa dengan Kevin, Fira? Udah ya kamu ketika. Ntar dulu. Kamu tuh bisa dengerin aku sih. Ya tapi kamu jangan kasar dong. Ya kamu makanya nurut sama aku, dengerin aku. Ayo ikut aku. Sakit Kevin. Tepat. Ya Allah. Ini kan yang Mama mau. Mama tega. Mama hidup kaya. Tapi anak Mama yang tersiksa. Mama mau kayak gitu. Maafin Mama, Fie. Mama gak tahu. Bener Mama gak tahu. Tahu Mama tuh dia baik. Sekarang tanda gak tahu kalau Fie pacaran sama Riko. Gak tahu mas saya. Oke. Tahu ma. Aku yakin Riko juga bisa kasih masa depannya yang baik buat aku. Gini, Bu. Bu, mohon maaf sekali lagi, Bu. Saya suka sama Riko. Tidak kamu, Mas. Jangan gitu. Saya mau jelasin disini. Jangan gitu, jangan gitu. Mas lo memang milih dia atau aku. Ya udah jelaskan sekarang dia lebih milih gue daripada lu. Menih lu pelangkapungan di sana. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Aku gak mau hubungan lagi sama kamu. Jangan hubungi aku lagi. Mbak, Mbak Putri... Mbak Putri... Mbak Putri... Mbak Putri... Mbak Putri. Mbak Putri. Terungguan benar yang kamu lakukan hal yang ganggar di Jakarta... Aku mau tahu kejelasan hubungan kita, Mas. Akhir tahun kita mau menikah, Mas. � 상,äh, glucurrick. Tau sama kamu. Tidak. Tidak, Tidak. Aku harus jelasin. Ibu setuju nggak sama Riko nggak maksudnya saya nggak enak sama putri karena putri itu anak baik Tante nggak tahu apa-apa soal ini ya nggak saya nggak tahu ini Avan ngirim nomor telepon untuk cek Oke ini ibunya siapa ibunya Riko Halo Halo Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke ini Riko kenal dengan suara ini Halo Halo Bu Assalamualaikum Bu ini buka-muka ini buka-muka kan baru disini Bu bisa pulang lagi Bu cari untuk batuk-batuk Mas Mulele Mereka tahu sama putri Ibu tugas mana sama putri Iya 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 bu Mas Riko 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 Kamu mau kemana sih Mau apa lagi Mas aku tahu Mas aku bukan yang orang yang baik aku bukan orang yang spesial buat kamu enggak 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 kalau kamu memang mau milih dia aku Aku rela Mas aku tetap pilih kamu aku tetap pilih kamu put dengerin aku tetap sayang sama kamu dek Ayo kita pulang ke Surabaya yuk aku banyak utang budi sama kamu dek kamu nyelamatin nyawa ibuku dek ya Hai aku milih kamu Oke sekarang gini deh Riko kamu ngapain sih ngejar dia Mas Kamu bilang kamu pilih aku kan Kenapa sekarang kamu malah ngejar dia Aku tahu Faye kamu tuh baik aku tahu Tapi aku lebih milih putri Karena nyawa ibu aku putri lah yang mau bantu Aku banyak utang budi sama putri Faye Oh jadi kamu lebih milih dia daripada aku Mulai besok kamu gak usah kerja lagi di tempat namaku Mbak Udah biarin aja biarin deh Udah kamu selesaikan masalah kamu Kamu selesaikan mas Ya iya Mbak Terima kasih mas Kamu selesaikan Terima kasih mas Oke Jadi kita udah membantu putri disini Dan Alhamdulillah Akhirnya Walaupun kayak Dari awal kita ngeliat kayaknya udah gak mungkin ini bersatu lagi Tapi ya gak ada suatu hal yang gak mungkin terjadi ya kan Betul banget Dan akhirnya putri sama Riko Gak putus Iya Itulah tulusnya seorang putri Sampai dia bener-bener sabar Sampai akhirnya dia mendapatkan cintanya kembali Dan yang pastinya putri juga merawat dengan tulus ibunya Riko Ya itulah jangan putus dulu Kita telah menyelamatkan hubungan mereka Ini satu hubungan yang sudah kita selamatkan Doakan kita bisa menyelamatkan hubungan-hubungan yang berikutnya Yang lainnya juga Lebih gitu Saya Uya Puya Saya Geyobi Pamit dulu Sampai ketemu lagi di Jangan Putus Dulu Sampai ketemu di Jangan